Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, meski habis masa penggunaan atau sudah expire, dosis vaksin COVID-19 di Lebong hingga saat ini belum ditangani. Tercatau ribuan dosis vaksin kandaluarsa masih tersimpan di beberapa puskesmas di Kabupaten Lebong. Karena tidak demikian, Kabupaten Lebong sejauh ini terus tersedia dosis vaksin baru. Provinsi Bung Kulu, seperti itu. Vaksin kandaluarsa belum dapat ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. Lantaran belum mendapatkan instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bung Kulu maupun instruksi pusat. Hingga kini sebanyak 8.678 dosis vaksin kandaluarsa di Kabupaten Lebong tak kunjung mendapatkan penanganan. Terhitung dosis vaksin kandaluarsa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Di antaranya dosis vaksin AstraZeneca sebanyak 4.160 dosis. Moderna sebanyak 2.236 dosis. Kopak Vaks sebanyak 710 dosis. Serta Pizar sebanyak 1.572 dosis. Kepala Bidang Pelayanan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong mengatakan, dosis vaksin yang masuk masa kandaluarsa saat ini masih disimpan di beberapa pukes mas di Kabupaten Lebong. Namun pihaknya menyebut penyimpanan dosis kandaluarsa dipisah dengan dosis vaksin yang masih dapat digunakan. Posisi vaksin yang ada yang ada luar biasa. Vaksin Covid karena memang agak, agak riskan. Jadi penuh senangnya sesuai petunjuk yang ada. Terus sementara ini kalau berdasarkan disumpah yang ada, tetap di posisi pukes mas, tapi dibisahkan dengan yang masih bisa digunakan. Karena dari pengadaan awal kemarin waktu kita sampai disini kan, kita semua-sema tahu karena kemarin lagi banyak, namanya vaksin kami sistemnya drop dari provinsi. Kadang-kadang memang masa ED yang masih banyak yang diladukkan harus dilaksanakan, ada yang terkejam disitu. Hingga saat ini Kabupaten Lebong terus menerima dosis vaksin baru yang masuk pada bulan Juli ini. Yaitu dosis vaksin Moderna sebanyak 66 vial atau 964 dosis, dan AstraZeneca sebanyak 10 vial atau sebanyak 100 dosis. Namun sayang hingga saat ini dosis vaksin yang kandaluarsa sebelumnya belum dapat ditangani. Dihawatirkan akan terus bertambah jumlah dosis kandaluarsa apabila tak dapat digunakan secara maksimal. Dari Kabupaten Lebong, Atri Prasetyo, Teperbengkulu melaporkan.